Halo, jadi hari ini saya akan membuat tips untuk membetulkan pompa yang tidak bisa berputar sendiri Jadi harus sentuh dulu si ininya baru bisa muter gitu ya Nah, tipsnya adalah harus punya ini nih, kapasitor namanya Sesuaikan ya, ada yang ketus mofo dan sebagainya Ini kita contoh dulu aja, kita lihat ya Kita nyalakan dulu Oke, ini kabelnya yang ini Ini sudah ditetapkan Tidak berputar, harus sentuhnya ya Nah, baru bisa muter Tipsnya, kita harus mengganti ininya ya Posisinya biasa tadi Oke, kita matikan aja Oke, langsung saja kita ganti Nah, sediakan juga obeng, entah itu obeng yang plus atau minus ya Pastikan dicabut dulu ya Sudah dicabut Insya Allah aman Oh iya, untuk menyambungnya teman-teman siapkan solder ya Dan juga timanya Ini tergantung ya, dalamnya apakah harus solder atau enggak Ini karena sudah lama, jadi susah dibukanya Nah, ini dia kapasitornya Teman-teman bisa lihat ini ya Bisa lihat ini ya Sambil kita menunggu, sambil kita colokin dulu ininya ya Soldernya Oke Lalu lumayan lama Kita setting aja soldernya di Suhu Bukan suhu Oh iya, suhu Suhu 300 lajat mungkin ya Kalau misalkan kurang, nanti bisa dinaikkan Kita colokin dulu Sambil menemukan panas, kita lanjutkan membuka Ini kalau terbalik tidak apa-apa ya katanya Nanti kita lihat Seperti apa Disini voltasinya 240 volt Jadi gini teman-teman ini sangat penting sekali ya Jadi tadi Nah ini ya Ini yang aslinya yang rusak Ini belakangnya sudah kelihatan yang sudah menggelembung Kalau diingat juga ini mikro 8 mikro Ini teman-teman tidak boleh Tidak boleh berbeda 4 mikro ya ini ya Jadi teman-teman ini yang baru Tapi saya salah beli Ini 4 mikro Nah harusnya yang sama seperti ini 8 mikro ya 8 mikro Untuk voltasinya ini 450 volt Katanya sih tidak apa-apa Ini kan 250 volt yang Yang kanan Tapi yang kiri ini 450 voltasinya tidak apa-apa Melainkan mikro nya yang harus sama Oke Kita langsung saja install ya Kita langsung saja pasang disana Kita coba dulu ini Kita coba dulu seperti ini ya Jangan dulu dibungkus Kita coba dulu Nyalakan listriknya Apakah langsung Terputar si ininya Apa tidak Ya kita Saya nyalakan dulu Pastikan tidak Sudah diadu Oke teman-teman Itu sudah menyala langsung ya Jadi tidak harus disimpul lagi ya Jadi pengaruhnya adalah Ini nih Oke setelah seperti ini Kita langsung saja Solder ininya ya Si tembaganya Nah kita langsung sudah Seperti ini Teman-teman tinggal Di solat itu saja Hati-hati Mesti panas Pastikan juga ada cutter Karena ini kan Pompa air Jadi Akan sangat rawan Jika terkena air Seperti ini Fungsinya ini Agar tidak diadu ya Harusnya Dengan yang Antara yang merah Dengan yang putih Ini berlaku untuk Pompa yang ada Ininya ya Ada Teman-teman sebelum beli Dipastikan cek dulu ya Ininya Sebelum beli kapasitornya Pastikan Dibuka Dibuka dulu Di cek dulu Apakah Mikronya sama Apakah berbeda Apakah 8 mikro Apakah 4 mikro Untuk Polsa Voltase Itu Disarankan yang lebih tinggi ya Jangan sampai Lebih rendah Misalkan Voltasenya Yang tadi kan saya 250 Yang sekarang 450 Jangan sampai Salah beli ya Ini saya Sambil baca-baca Artikel juga Dan sebetulnya Basicnya bukan Teknisi Tapi Ini Hal-hal Seperti ini Sangat urgensi Karena ketika Malam-malam Seperti ini Ini saya Malam-malam Tiba-tiba Mati Pompa mati Kan Akan sangat Susah Nah Seperti ini Ini Alangkah baiknya Kita Panasin Menggunakan Dibakar ya Menggunakan Ini Menggunakan Konekti Bensin Yang kecil Dibakar Supaya Supaya Lebih Nempel Lagi Tapi Disini Saya Tidak Punya Jadi Langsung Saja Kita Tempel Pastikan Perkabelannya Rapih Kembali Ya Jangan Sampai Ada yang Bocor Kita Tutup Lagi Ini Berbeda Terbalik Ada yang Ukurannya Besar Ada yang Kecil Seperti ini Bautnya Juga Berbeda Ada yang Kedalamannya Penek Ada yang Kedalamannya Panjang Oke Kita Cek kembali Ini Ini Sisanya Sudah Mengembung Seperti ini Kelihatan Ini Mengembung Ini Berbahaya Sudah Cek kembali Mantap Mudah 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 Bermanfaat Silahkan Di Like Comment Dan Subscribe Channel Saya Saya Bukan Teknisi Tapi Kita Harus Bisa Sebagai Seorang Laki Thank you Terima